selamat menikmati di mana di sana ada seorang muslim yang insya Allah akan memberikan inspirasi buat kita semua nah kisahnya sangat luar biasa karena beliau adalah salah seorang dai yang ditugaskan ke daerah pesisir pantai nah bagaimana perjuangan beliau, bagaimana kisah-kisah beliau, bagaimana pengalaman-pengalaman beliau dalam berdakwah ya agama Islam, memperjuangkan agama Islam di daerah terpencil, salah satu daerah di Sumatera Utara untuk itu, yuk terus ikuti perjalanan kami perjalanan kami menuju ke tujuan kami cukup melelahkan, memasuki perkampungan yang medannya tidak rata duh, kerja kerenjel nih setelah sekitar satu jam perjalanan, akhirnya kami pun sampai di lokasi dan langsung disambut dengan hangat oleh Ustadz Rusdi Alhamdulillah Pak Mirza hari ini saya bisa berkunjung ke sebuah masjid dan ada seorang dai yang bertugas di masjid ini ada Ustadz Rusdi Masya Allah Pak Ustadz, sehat dengan usaha Alhamdulillah oke, Pak Mirza kita akan berkenalan sedikit ya berkaitan dengan profil singkat dari Ustadz Rusdi Ustadz Rusdi Masya Allah sudah menjadi dai dari setiap tahun berapa nih Pak Ustadz? keluarnya akhirnya dari as-sunnah itu 2010 2010 ya di akhir 2010 itu kemudian jadi dai di 2011 kurang lebih sampai saat ini sampai saat ini jadi dua tahun di Tanjung Anom kemudian kurang lebih di Kuala Aceh itu enam atau tujuh tahun ya saya lupa itu berapa lamanya disana kemudian disini selebihnya selebihnya jadi mulai dari 2011 awal berarti sudah berpengalaman nih Pak Mirza sudah dari 2011 sampai sekarang tahun 2022 akhir ya berarti sudah sekitar 11 tahun pertengahan, belum akhir ini oh iya pertengahan ya saya merasa akhir aja akhir tahun 14-43 maksudnya Masya Allah Mirza sudah sekitar 11 tahun Ustadz sebagai dai dan kalau untuk di daerah Boga ini sekitar 3 tahun ya sudah ya jalan 4 jalan 4 ya 3 jalan 4 kurang lebih berarti sudah banyak nih kesan-kesannya ataupun pengalamannya tapi saya penasaran apakah sosok seorang dai itu harus di latar belakangnya dari pendidikan kecil pendidikan agamanya sampai dia kuliah atau kalau Antem sendiri Pak Ustadz apakah memang Antem berlatar belakang pendidikan agama dahulu dari SD, SMP, atau bagaimana? ini dipandang dari pendidikan orang tua dulu ya jadi orang tua itu sama sekali tidak ada pendidikan agamanya sebelumnya awam dikatakan awam-awam ya biasa gitu kan kemudian kuat beliau memasukkan AANA ini setelah tamat SD ke pesantren jadi SMP-SMA-nya kalau kita katakan 6 tahun itu AANA habiskan usia di pendidikan di pesantren kebetulan tidak jauh dari daerah kita nih di Sergai nama pesantrennya itu Darul Makhlisin waktu itu tentunya banyak pesantren-pesantren yang lebih baik yang kalau kita rekomendasikan selain yang saya sebutkan ini jadi pesantren Alhamdulillah tamat pendidikan agamanya sudah jelas kalau di pesantren itu pastinya ada minimal belajar fikir bahasa Arab dan yang lainnya kemudian tamat dari pesantren Alhamdulillah ANA punya rezeki rezeki itu kuliah gratis ya di Staya Sunnah waktu itu belum jadi Staya masih akademi ya S3 S3 apa? D3 bukan S3 ya S3 itu apa itu? dokter ya jadi S3 gitu ya tamat Alhamdulillah kemudian langsung kita jadi adai disitu dan sudah kita katakan 11 tahun lebih ini perjalanan sampai detik ini Masya Allah luar biasa untuk dari keluarga artinya ada dukungan karena kan biasa namanya orang tua itu pengen anaknya sukses dan namanya sukses itu biasanya dipandang dari harta tapi mohon maaf nih biasanya kalau da'i apalagi kalau tugasnya itu mohon maafnya agak dipesisir ya untuk dikatakan bisa membangun istana itu kan jarang banget itu bisa kita bangun di surgen shop jadi kalau kisah ke sana siapa orang tua yang tidak mau anaknya itu berhasil gitu dunia akhirat ya minimal selagi di dunia ini berhasil dunianya kan begitu pasti orang tua ingin begitu gak akan mau melihat anaknya sulit sukar serba kurang gitu ya pasti ada kecenderungan orang tua ke sana tujuan mereka itu melepaskan kita sekolah pesantren yang lainnya pasti tujuan duniawi ya anak-anak yakin kebanyakan orang tua seperti itu walau tujuan bahasa mereka udahlah yang penting kamu nanti jadi anak yang soleh kan begitu nah makanya kalau ditanya apa tujuan orang tua adakah tidak keberatan dengan latar belakang da'i yang seperti ini untuk saya pribadi saat ini Alhamdulillah Allah kulihal orang tua itu sangat mendukung ya kemudian jadi da'i itu tidak miskin sebenarnya masalah pandangan orangnya iya harus tahu jadi da'i itu tidak sulit da'i itu kaya bahkan secara dunia dan akhirat bahkan Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya dari Ali ibn Abi Talib apa kata Rasulullah kita ambil istidlalnya disini kita ambil istidlalnya disini untuk merah berapa harganya itu wah saya belum pernah beli jadi orang tua ketika jadikan anaknya da'i kaya orang tuanya kenapa jadi pekerjaan yang paling kaya dan menarik itu adalah mengajak manusia itu kepada hidayah jadi secara dunia tidak semua da'i itu sulit karena mereka tidak seutuhnya menghabiskan waktu ke masyarakat ada juga membagikan ya hidupnya untuk istrinya untuk dunianya dan fara ulama juga ada yang belajar dan bekerja seperti itulah gambarannya Allah wala oke luar biasa sekali Pak Ustadz ya Alhamdulillah orang tua mendukung nih Pak Ustadz ase yang satu lagi kenapa antung lebih memilih di daerah pesisir pinggiran kenapa gak antung pilih cari tugas itu ya di kota karena kalau di kota ini otomatis nih mohon maafnya kalau kurba jumat aja amplopnya sudah tebal nah sementara kalau di kampung nih dapet terima kasih dari pengurus masjid aja udah syukur kenapa antung pilih disini kalau ada lebih dari sini yang lebih kampung lagi saya mau kenapa pertama ini kampung kelahiran asli ini desa kita desa kelahiran kita walaupun sebelumnya saya di tempat lain kemudian yang kedua apa kita katakan ketika tujuan dakwah itu adalah materi berdakwah itu jadi da'i itu tidak mencari harta disitu jadi kalau mau cari harta cari kerjaan lain berdakwah itu mengharapkan mengajak manusia untuk mendengarkan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya mengajak manusia kepada kebaikan antung bayangkan saat ini orang-orang Eropa orang-orang Eropa yang mereka memiliki harta mau jadi da'i misionaris kemana ke tempat-tempat terpencil yang yang apa tantangannya itu apa hewan buas nyamuk sungai membelah hutan sesampainya disana mereka bukan menemui masuk masyarakat yang di kota tapi terkadang memakai pakaian saja sulit nah mereka yang punya punya harta lebih itu sampai masuk ke tempat itu apa tujuan mereka mendakwakan yang salah mengajak manusia kepada kekafiran menyembah kepada Isa yang mereka katakan menganakkan Tuhan lalu bagaimana dengan kita yang ini masih kita katakan masih jauh dari kata kampung yang alhamdulillah kalau namanya rezeki itu ya pendapatan untuk dunia ini ketika antum bertakwa jadi da'i ambil bagianmu jadi da'i itu hartanya yang diberikan mukhafaah misalnya atau dari masyarakat ketika itu diberikan tapi jangan jadikan da'wah ini tempat kita mencari rezeki seperti itu gambarannya oke luar biasa Masya Allah Ustaz ya Ustaz kebiasaan itu kalau da'i da'i ataupun alumni dari asunah ini dulu Pak Ustaz itu kan biasanya sih biasanya disuruh pilih gitu kan kamu pilih jadi da'i atau apa dan Anda lihat alumni-alumni antum ada yang sudah jadi direktur ada yang sudah membangun sekolah gitu terus kenapa antum memilih jadi da'i kenapa antum gak milih membangun sekolah atau mengajar di sekolah yang besar kenali diri sendiri seberapa kemampuannya mungkin kalau seperti Anda diletak di kantor atau dijadikan ini gak sanggup gitu ditambah lagi memang agak sedikit liar ini orangnya jadi disitu dia gak akan sanggup jadi sesuaikan dengan kapasitas dan Anda rasa sudah terasa nikmat sudah tidak jauh dan kalau ditanya menikmatikah dengan jadi da'i ini sangat menikmati seandainya ini sesuatu yang gratis tidak disokong dengan yayasan atau yang lainnya tentunya kita tetap menjadi da'i sekali lagi apa sebabnya karena da'i itu merupakan pekerjaan yang paling mulia di muka bumi ini mengajak manusia kepada khair kepada hak kalau Allah dan kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti itu artinya ketika untuk menjadi da'i ada kepuasan tersendiri sahil walaupun cenderung terkadang kita ini merasa jahil apalagi nanti melihat madu'unya seakan-akan jadi lebih pintar daripada ustadznya maka itu yang memompa kita agak terus belajar terus apa namanya itu membaca bertanya dan seterusnya itu yang kita dapatkan di lapangan ketika menjadi da'i dari da'i masya Allah ini pemirsa menarik ini ustadz rusdi lebih suka menjadi da'i tapi menurut antum pak usad da'i itu apakah sebuah panggilan apakah sebuah hobi yang antum harus salurkan atau memang hanya orang-orang khusus yang dipilih Allah untuk menjadi da'i pak usad kita katakan tadi ashabul khiyar mereka itu tidak semua manusia memiliki kesempatan seperti yang kita katakan menjadi da'i ya tidak semua dalam arti kalau ini panggilan dikatakan kewajiban kalau ini dikatakan pekerjaan maka ini pekerjaan yang terindah yang ada di muka bumi seperti itu jadi kalau antum tanya kepada anak adakah ini panggilan atau kewajiban atau yang lainnya saya tidak punya jawaban tertinggal lagi memang hajah kaum muslimin saat ini perlu kepada do'at-do'at yang mengajak manusia kepada keyakinan yang benar akhidah yang benar amal yang benar untuk membayangkan di beberapa tempat yang saya singgahi yang ketika itu diutus jadi da'i mereka Islam kita katakan muslim sholat puasa di antara mereka juga yang berlebih hartanya haji ada yang ketika keluar nisabnya keluarkan zakat ada tapi keislaman mereka terkadang amal yang mereka lakukan itu terkadang banyak dibatalkan dengan kesyirikan yang mereka lakukan jadi apa kita katakan inilah sebabnya da'i itu mengajak kepada perbaikan amal makanya ketika Allah berfirman di dalam seratus zumar ayat ke-65 Allah katakan ayat ini dengan praktek masyarakat apabila antum ta'amul apabila antum merenung ayat ini dengan praktek masyarakat itu maka kewajiban antum menjadi da'i itu harus bertambah kuat apa sebabnya kata Allah dan telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang selain kamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu sekiranya engkau mensyirikanku membatalkan keyakinanmu merusak amal puasamu dirusak dengan kesyirikan ini dan itu dan kau termasuk dari orang-orang yang merugi renungkan ayat ini dengan praktek masyarakat akankah mereka antum tinggalkan dengan kesyirikannya sementara mereka sholat sementara mereka puasa sementara mereka zakat maka yang ana lakukan jadi daya ini adalah mengingatkan mengarahkan berusaha memberikan manfaat kepada mereka agar menjadi insan yang lebih baik karena kita mengamalkan hadis rasulullah sallallahu alaihi wassalam apa itu khairun nasi anfa'uhum linnas menarik sebenarnya kalau kita lanjutkan tapi kita harus rehat dulu dan sebelum rehat nih pemirsa kita lihat dulu cuplikan bagaimana komentar dari salah satu masyarakat berkaitan dengan Ustadz kalau ada orang meninggal dia lah yang mengasih apa namanya tausiyahnya dan dia lah memang orangnya yang cocok untuk di pematang kedai ini dan dia dia adalah orang yang macam mana ya orang yang pengasihan kepada orang-orang anak-anak pada orang tua begitu ya kami merasa berbahagia sejak kan ada berapa berapa da'i artinya berapa Ustadz yang terganti di seperti siapa yang terdahulu itu Ustadz Muslim ya kan ada da'i-da'i dari sini tapi begitu apa kayaknya membawar dengan masyarakat sangat cocok Ustadz Rusdi ini nah kenapa saya katakan cocok karena dia mungkin dia juga karena penduduk desa Bogak Besar ini jadi lingkungan ruang lingkup dia itu jaringan dia itu istilahnya untuk desa Bogak Besar ini yang terutama untuk memberikan kata-kata takziah kepada masyarakat kalau orang meninggal itu memang sangat-sangat dibutuhkan dia itu jadi saya berharap juga andai kata Ustadz Rusdi ini kalau tidak ada Ustadz Rusdi disini kami juga merasa kehilangan seperti itu jadi saya yakin benar kalau masa-masa yang akan datang akan tumbuh bagus lah untuk masyarakat untuk pengembangan agama yang apa-apa yang disampaikan ya Alhamdulillah pemirsa tadi sudah kita dengarkan bagaimana cuplikan dari komentar masyarakat berkaitan dengan Ustadz Rusdi luar biasa Ustadz Rusdi termasuk da'i yang aktif dan memang ini adalah kampung kelahiran bisa mengabdikan diri kepada bumi pertiwi ini desa desa jarang jarang banget ada orang yang mau balik ke kampungnya untuk memperbaiki kampungnya biasa orang kalau di kampung itu kan karena deket jadi terciumnya agak kurang wangi sementara kalau jauh kan bisa biarkan harum luar biasa tapi di kesempatan kali ini anak mau bahas tentang program-program Mantum selama jadi DAI disini Pak Ustadz biasa kegiatannya apa aja nih untuk masyarakat untuk masyarakat Ta'alim Ustamah di masjid ini kemudian di beberapa masjid yang lain ada tiga atau empat masjid sekarang kemudian dari rumah ke rumah baik di desa ini atau di di luar dari desa ini jadi kalau dalam satu minggu itu Ta'alim Ustamah itu sembilan kali sembilan kali jadi siang hari aja cuma tujuh sembilan kali bagaimana di malam hari dia ada enam kali kemudian di sore hari selebihnya kadang itu yang rutin ya artinya malam kita ada jadwal di siang kita juga ada jadwal makanya sembilan kali sebenarnya harus empat belas ya kan siang malam cuman itu yang masih bisa kita isi gitu kemudian untuk Ta'alim Atfal anak-anak remaja anak-anak memang kondisi kaum muslimin disini sedikit oh ini apakah minoritas atau gimana ini kalau kita katakan 40 persennya untuk kisaran masjid ini muslim lebihnya itu 60 60 persennya ya Kristen kafir apa gitu jadi jumlah anak-anak itu kalau di fullkan kisaran di 23 orang saja yang memang mereka ya senantiasa belajar tapi ini karena berhubungan dengan syawal dan baru masuk jadi masih pada liburan liburan jadi mau mulai lagi masuk males gitu Allah kemudian ada juga seperti ya untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti kemalangan itu memberikan kata-kata Ta'ziah itu kita selalu gitu untuk desa ini sama desa sebelah itu Kuala Aceh itu mereka kalau nampak itu disuruh maju baik dari tazhis janaiznya itu sampai memberikan kata-kata Ta'ziahnya kata-kata bela sungkawalah yang mewakili masyarakat kalau dari segi pemerintahan pemerintahan tetap bergandengan dengan kita mendukung program apalagi sekarang sudah ada ta'zis ya belum ada bangunan ta'zis baik itu Al-Quran ada rencana alhamdulillah tanahnya sudah wakaf ini ini sudah wakaf ini tapi belum ada bangunan satupun itu yang jadi masalahnya insyaallah mungkin nanti kalau ada pemirsa yang nonton mau memberi bantuan boleh bisa alhamdulillah bisa hubungi langsung aja nanti keusah-rusdia tadi ada namanya Ta'lim Mujitama apakah dibedakan antara Ta'lim Aba atau Ta'lim dari laki-laki dengan Ta'lim perempuan ada segmen untuk laki-laki khusus laki-laki datang ada yang memang perempuan juga khusus perempuan tapi ada yang kedua-duanya laki-laki dan perempuan itu tetap dibilang Ta'lim Mujitama karena memang kalau dalam segi laporan Ta'lim Mujitama itu mencakup Ta'lim laki-laki dan perempuan itu yang saya pahami tentu kalau dari segi penempatannya berbeda tidak boleh berbaur dilarang itu tidak boleh makanya seperti itu oke Masya Allah kalau untuk materi yang biasa disampaikan kalau untuk di daerah-daerah seperti disini apakah mungkin seperti Tauhid yang mendalam atau apakah seperti ilmu fikir atau mungkin hanya taskiatun mufus atau bagaimana kalau untuk materi kajian yang rutin di dalam aqidah itu kitab Tauhid yang anak sering pakai itu ya usul salah sah sekarang sudah pindah ke ya akidat Tauhid ya kitab Tauhid di Dr. Nusulah Al-Fawzan bin Abdul Al-Fawzan judul kitabnya itu Kifayatul Mustazid Al-Irsyad ilah sahil i'tiqad kemudian untuk urusan fikir materi fikirnya itu kemarin itu pakai kitab Taisirul Alam Syahrulum Datul Ahkam tapi kayaknya kurang apa kurang habis terlalu tebal kita ganti sekarang Fikul Mayassar oh biar apa ya Fikul Mayassar Alhamdulillah itu kajian-kajian hadis tetap di beberapa tempat masih pakai kitab Arbaid Nawawi oh gitu seperti itu biasanya kalau menurut Antung keperluan atau pentingnya masyarakat untuk daerah sini itu lebih contoh perlu mereka itu materi seperti apa yang perlu kita tekankan kalau kita membahas kesana ini lebar jawabannya kenapa karena masyarakat itu sangat butuh kepada ilmu agama saat ini baik dari akidah atau amaliyahnya mereka betul-betul Allah itu sebabnya jadi akidah bayangkan sama Antung mereka tahu bahwa pawang ujian itu salah memanggil pawang ujian salah tahu mereka tapi mereka mempraktekan yang tahu mereka mempraktekan satu kemudian mereka tahu meninggalkan sholat itu dosa besar bahkan bisa menyebabkan kepada keluarnya dari agama islam kan begitu tapi mereka meninggalkan sholat jadi kalau ditanya apa sih materi yang cocok disini pertama dari segi materi semuanya memang harus diarahkan dari akidah tauhid tauhid akidah itu sama fikih kemudian adab doa itu memang jadi bahasan urgen pokok untuk masyarakat tapi tinggal lagi ini yang jadi catatan fanun fanun da'wah kita cara kita menyampaikan ini menarik menurut mereka tidak itu yang harus dikuasai oleh dari yang ada yang pandai ilmunya tapi menonton tidak mau tidak ada yang menarik jadi bagaimana dari itu menyampaikan materi itu yang sebetulnya berat gitu kan tapi bisa menarik bisa paham mereka jadi semua materi itu memang diarahkan tapi kalau ditanya dari mana dimulai tetap kita memulai dari pembahasan tauhid apalagi yang hanya jumpanya itu seminggu sekali maka kita lancarkan pembahasan akidah ini lebih dahulu karena itu yang menjadi asas di dalam hidup dan amal ibadah ini kita tahu betul itu oke banyak kita kita melihat apa ya kalau untuk daerah-daerah yang mungkin agak pesisir gitu anak-anaknya kebanyakan males untuk ngaji nah untuk daerah sini apakah memang taklim untuk atfal untuk anak-anak itu mereka bersemangat untuk belajar apakah ada dukungan dari orang tua mereka atau bagaimana kalau jawabannya sama sebenarnya dimana mereka kadang mau kadang juga malas juga ya artinya kalau tidak ada dukungan kuat dari orang tua maka yang banyak itu absen mereka ini maksudnya jadi selama ini kenapa di kota itu nampaknya anak-anak itu rajin orang tuanya betul-betul mengarahkan kalau disini tidak apalagi guru ngaji antem harus tahu guru ngaji itu tidak ada nilai plusnya kebanyakan itu ya yang saya rasakan kenapa ketika anaknya tidak datang ke tempat ngaji tidak ada no problem tapi kalau tidak masuk sekolah SD tidak masuk TK mereka mana anak saya tadi kok tidak masuk sekolah tapi kok tidak ngaji anak kita untuk sementara seperti itu keadaannya mungkin hanya di beberapa tempat dan mungkin tempat inilah tapi kalau di tempat lain kalau alam kita tidak tahu yang misalkan di kota tadi lebih apa namanya lebih semangat lebih datang diperhatikan orang tua yang seharusnya yang di desa mencontoh sebagaimana yang di kota orang tuanya itu memperhatikan pendidikan anaknya terutama di dalam agama gitu dia oke luar biasa kemudian Pak Ustadz masih berkaitan dengan taklim menurut Anda apakah potensi anak-anak sini untuk belajar Al-Quran itu ada yang bisa dibanggakan gitu Pak Ustadz atau kemampuan mereka itu ya standar aja standar kampung gitu justru itu kembali kepada guru yang mendidik ya Alhamdulillah beberapa murid kita baik yang di desa ini atau di desa yang sebelumnya ya kalau dikatakan habis 30 jus itu sesuatu yang belum pernah terjadi tapi diantara mereka di samping lancar bacaannya baik makhar dan diantara mereka Alhamdulillah berupaya menghapalkan ada yang sampai satu jus ada yang dua ada yang tiga ada yang empat ada yang lima ada yang tujuh begitu di desa ini Alhamdulillah rata rata di desa ini sekitar 8 orang lah masih sudah ada yang satu jus ada yang dua jus seperti itu cuman mereka masih sekolah ini masih sekolah karena antum datangnya pun jam sebelah sini ya dan insyaallah nanti kita tunggu Pak Ustaz akan kita lihat dengarkan nanti bagaimana bacaan Alpurannya kalau datang nanti insyaallah luar biasa kemudian Pak Ustaz Anda ingin beranjak ke masalah kemasyarakatan tadi sempat disampaikan bahwasannya antum termasuk orang yang aktif ya di bidang ketika ada kemalangan betul-betul sebenarnya itu apakah memang tuntutan sebagai seorang da'i harus seperti itu atau memang dari hati nurani antum yang harus saya lakukan kesbul kulub ya apa arti itu mengambil hati muslimah itu untuk urusan da'wah bukan untuk urusan kepentingan mali ya artinya kesbul kulub agar mereka itu kita ini ada hati di tempat mereka maka sibukkanlah diri kita ini hingga menjadi bermanfaat untuk mereka jadi ketika mereka merasa kita ini bermanfaat baik di bidang kemalangan tadi atau yang lainnya mereka tentunya menjadikan kita ini masdar gitu rujukan antum tau kenapa usat-usat yang melenceng itu bisa memiliki hati karena mereka itu ketika ada masalah problem mereka datang walaupun bayar gitu jadi kita berusaha gratis meletakkan diri kita ini agar bermanfaat untuk orang lain tujuannya untuk ya mereka mendengarkan apa yang kita ingin sampaikan dan alhamdulillah secara praktek sekarang ini ketika itu kita jadikan masyarakat itu tidak segan-segan nanya ke kita hukum karena mereka menganggap beliau ustad masya Allah begitu dia oke terima kasih masya Allah ustad ustad kita harus kembali rehat lagi nih ya pak ustad ya pemirsa jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan terus ngobrol dan melihat ya bagaimana kegiatan-kegiatan dari ustad terus di ya warakallah alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi di muslim inspiratif masih bersama ustad rusdi seorang da'i yang diutus oleh yayasan risalah al-khoiriyah yang bertugas di desa bogak besar kabupaten sedang berdagi masya Allah pak ustad belasan tahun telah menjadi seorang da'i anak ingin tahu sih pengalaman antum sebagai seorang da'i apakah banyak rintangan-rintangan yang selama ini antum rasakan bagi da'i sulit jawabnya itu ustad jelas orang yang mengajak kepada kebaikan itu rintangannya keburukan ya hasad atau lawan-lawan dakwah kita itu rintangan itu pernah sampai diusir gak ustad mohon maaf kalau diberhentikan pernah di beberapa terakhir diberhentikan pernah ya gak boleh datang pernah jadi kita ketika ngisi kajian alhamdulillah selesai kemudian setelah itu apa segmen tanya jawab ya kan jadi dalam pertanyaan itu dia bukan bertanya gitu tapi ngetes ngetes atau ingin menjatuhkan di hadapan mado'o kita bahwa dia ini salah kalau tidak salah itu pertanyaan yang lagi viral dan hangat saat ini masalah wahhabiyah itu dia masalah mujassimah masalah yang sangat sensitif gitu jadi setelah kajian itu biasanya minggu depan ngisi eh tiba-tiba ustad antum tak dapat lagi masjid disini katanya itu sering terjadi jadi pengusiran yang tidak tidak langsung ada pengusiran yang langsung juga pernah terjadi ini gimana apakah begitu datang artinya dilarang kita mengisi di masjid itu ada yang tidak didatangi sama sekali sama mustamanya udah janji ini kajian ini hari selasa kita ngisi selasa pertama aktif selasa kedua oke selasa ketiga ramai seharusnya selasa keempat karena sudah ramai standar minimal separuh gitu kan ini satu pun tidak ada yang datang ditanya panitianya pada lari semua ada yang bilang kemedan ada yang itu terjadi artinya begitulah rintangan dakwah ini ada yang memang mereka mendengar ada yang masyarakat itu merasa takut ketika kita menyampaikan karena ada hembusan dari sebelah misalnya ada orang yang tidak sepaham kemudian berusaha merusak apa yang kita ingin ajarkan ke masyarakat yang saya memandang selama ini itu terjadi lantaran karena masalah maliyah hilangnya pendapatan ketika kita ngisi disitu hilang pendapatan mereka gratis itu seperti itu itu yang terjadi dan alhamdulillah rintangan-rintangan itu antung para sahabat rasulullah sahabat dan orang-orang yang berusaha mendakwakan agama ini telah merasakan tinggal lagi penyiksaan fisik tidak ada cuman pengusiran atau yang lainnya sudah luar biasa ya barakal fisik belum ada saya tidak sanggup rasulullah itu berdarah mata kakinya ketika perang uhud gigi gerahamnya pecah kita tidak sanggup seperti itu karena terus terang saja ketika kita sudah dicuaikin sakitnya itu terasa apalagi kalau dicuaikin arti tidak datang ini kita sudah janji datang mereka tidak datang besok jadwal kita tidak dikasih jadwal gara-gara tidak sepaham itu sudah menusuk ada apa ini kan begitu ya biasanya fitnah-fitnah yang mereka sebarkan itu sehingga masyarakat itu tidak mau datang ke majelis kita biasanya apa itu terutama dalam masalah akidah akidah pembahasan akidah seperti ketika Antum berusaha menjelaskan tentang tawhid as-salatah ada yang bilang trinitas sekarang kemarin itu booming itu dan itu dijadikan senjata mereka bahwa yang berakidah seperti ini wahabi padahal kalau Antum telisik kepada ya Al-Quran tentunya ayat-ayat yang di dalam Al-Quran berarti menceritakan tentang masalah kemudian ibadah itu adalah milik kemudian Allah itu menyipati dan menamai dirinya dengan nama-nama dan sifat-sifat namun kebanyakan mereka tidak menerimanya dan ini terjadi itu di masalah akidah kemudian di dalam masalah firqah ketika kita disematkan oleh sifat-sifat ini kelompok ini yang sebelumnya masyarakat kurang suka ya tidak akan mau datang kekajian kita itu yang sering terjadi apalagi di kampung ya seperti itu oke masyarakat artinya kalau sekarang ini Ustad namanya seorang dai pasti akan menormakan resiko-resiko seperti itu pasti akan merasakan apalagi Antum sudah belasan tahun jadi seorang dai ya sedikit banyaknya pasti merasakan tapi ada kepuasan tersendiri ketika menjadi dai ketika ada kita mendakwakan orang katakanlah berhasil pernah Ustadz kalau kepuasan itu Allah Allah tapi kalau kita duduk dengan mustama kemudian mereka mendengarkan apa yang kita sampaikan rasanya bagaimana tapi kalau kepuasan yang dikatakan kepuasan oh mereka belum 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 kita rasakan tapi ketika mereka mendengarkan kemudian berusaha mengamalkan yang kita sampaikan itu baru rasanya memiliki kepuasan tersendiri masyarakat tapi kalau hanya sekedar mereka duduk bisa jadi hari ini duduk besok tidak seperti itu tapi ketika rutin kemudian mereka mengamalkannya dan Alhamdulillah ada yang seperti itu nah cuman yang disayangkan dainya sudah tidak ngisi di situ lagi sekarang itu masalahnya ya ada kepuasan tersendiri tentunya ada oke mungkin Pak Ustadz terakhir Pak Ustadz menurut antungnya tips untuk sebagai seorang dai itu yang bisa diterima ke masyarakat itu seperti apa dengan pengalaman yang saya rasakan sekarang ini rasanya merangkumnya menjadi sesuatu yang sempit di waktu yang sempit ini sulit tapi kalau ingin menjadi dai yang sukses antung di tengah-tengah masyarakat pertama tentunya ikhlas sunni ahli lahi ta'ala di dalam berda'wah kemudian yang kedua antung berusaha menyampaikan bukan mengajari kepada mereka menyampaikan apa yang antung tahu dari ilmu-ilmu agama sampaikan kepada mereka ini yang halal dan haram ini yang benar dan yang salah ini yang syirik dan bukan syirik tanpa harus antung menyalahkan mereka ya kapan antung menyalahkannya ketika antung menyampaikan mereka yang berpikir ya antung gak usah menyampaikan syirik itu syirik tapi antung bahas saja kitab syirik secara sepasti mereka akan berpikir oh ini ya syirik ya nah ketika mereka bertanya antung berusaha menjelaskan tidak masalah yang intinya antung jangan menjadi guru kepada mereka panutan boleh maksud panutan bagaimana saya bingung dalam bahasa saya tapi yang jelasnya begini antung jadi da'i berusaha mengarahkan mereka kepada yang hak tujuan antung menyampaikan saja bahwa ini halal dan haram ya kalau antung berusaha meletakkan diri hati antung di tengah-tengah masyarakat di tengah-tengah yang antung datangi ya katakan kepada diri antung antung tidak berhak memiliki diri antung ini dimiliki oleh hati-hati mereka katakan jangan kenapa antung hanya sebatas saya menyampaikan yang saya tahu dan saya berusaha menjadi orang yang bermanfaat itu tips yang pertama ya pertama ikhlas kemudian sampaikan antung tahu yang ketiga sekarang ini pekerjaan yang antung alami ketika menjadi da'i itu adalah amal pekerjaan yang paling mulia dan bermanfaat dan Allah menyipati kita Rasulullah menyampaikan kepada kita sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain ketika antung menjadi da'i berarti antung berusaha menjadi orang yang bermanfaat sudah lepaskan semua yang antung inginkan dari ingin tenar ingin menjadi orang apa namanya terkenal menjadi da'i besar itu sendiri akan berjalan ketika antung benar-benar ikhlas dan berusaha menyampaikan apa yang antung tahu oke terima kasih oke mungkin Pak Ustaz kita ajak dulu pemirsa kalau Mirsa insya Allah kalau ada waktu lagi kita akan bencang-bencang lagi bersama Ustaz Rosdi dan saat ini kita akan lihat dulu cuplikan kegiatan dari dakwah Ustaz Rosdi pemuda kelahiran 1998 ini telah menjadi da'i yang diutus oleh Yayasan Ar-Risala Al-Khoyriyah sejak tahun 2013 ya untuk bertugas di salah satu desa dekat pesisir Kabupaten Serdang Bedagi ini rutin untuk menghidupkan masjid dengan berbagai kegiatan agama misalkan nih seperti mengisi kegiatan taklim ya untuk masyarakat atau juga misalkan khutbah Jumat di setiap pekannya selain itu Ustaz Rosdi juga rutin mengajar anak-anak sekitar untuk membaca Al-Quran terkadang juga diselingi dengan pengkokohan akidah karena maklumlah di daerah tersebut presentasi kaum muslimin hanya sekitar 40% 40% ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan kesehatan kepada beliau serta diberikan istiqomah untuk membimbing masyarakat dan menguatkan akidah masyarakat kepada akidah yang burus amin nah pemirsa sampai disini dulu perjumpaan kita semoga kita termotivasi dari perjuangan Ustaz Rosdi dalam berda'wah menegakkan kalimat yang hak yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammad al-Rasulullah amin sampai disini dulu perjumpaan kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa